Halo Game Outs, kembali bersama saya Setiade dari PSI Game Shop. Kali ini saya mau bikin video tentang yang ada di depan saya. PPR 2 saya mau unboxing dan saya mau coba main. Kali ini saya tidak sendirian, saya teman-teman saya namanya Jennifer. Ini jadi dia yang beri, kita izin buat unboxing. Terima kasih sudah izin kita buat unboxing. Jadi kita mau coba unboxing aja lalu ya, langsung ya. Ini jadi ada segel Sony nya disini, gue tadi sudah buka. Kita buka. Nah di dalamnya ini ada dos lagi nih. Dan ini emang dari Sony nya kalau di segel nih. Emang sudah terbuka begini mungkin dia mau masukin game-game nya kali ya. Karena kan ini kan resmi Indo, ada kartu garansi dan segala macamnya. Kita buka. Eh ada lagi. Banyak ya. Oke dan sekarang ini game nya nih. Game nya Horizon. Eh jatoh. Itu game nya Horizon. Terus disini ada kotak putih. Ini isinya apa nih? Kabel. Oh kabel-kabel. Ini kabel untuk ngecas type C. Sama headset. Headset ya kan. Headset. Headset sama. Apa sih ini namanya? Headset bat ya. Ya headset bat. Bat nya. Ada tiga macam berarti nih. Bat nya. Oke. Terus kartu garansi sama kitab-kitab ada disini tuh. Gue masih lihat dulu. Kartu garansi dan kitab-kitab. Banyak semua disini. Oke. Ini simpel ya. Ini simpel banget nih. Gak kayak waktu PSVR satu kan itu kan ada banyak gitu komponen dalamnya ya. Ada prosesornya, kabar power, kabar HDMI. Ini kayaknya cuman ini dan. Nah ini langsung nih ke PSVR ya. Wah lalu. Coba, 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 coba. Ini kontrolnya dulu. Mungkin lu mau pegang. Coba. Oh my God. Gila. Dari kemarin cuman nontonin YouTube doang. Kira bisa pegang. Akhirnya ya. Akhirnya. Bagus banget woy. Gila. Oke. Ininya disini. Jadi ini ada button-nya. Ada button-nya. Ada button-nya. Ada button trigger-nya juga disini. Sama segitiga kotak. Dan gak se-click. Ini clicky banget sih. Gak kayak feel-nya. Gak kayak di dual sense gitu ya. Lain ini feel-nya. Tombol home. Ada oke lebih kecil. Daripada dual sense. Iya lebih kecil. Jauh ini. Lebih gak berat sih. Iya. Lebih gak kayak Joy-Con. Disini ada hitunya nih. Oke. Kayaknya main pake ini lebih enak. Kayaknya harusnya enak sih. Coba lu pegang kiri kanan. Harusnya sih enak. Iya sih. Harusnya enak ya. Dia sama kayak main PS biasa. Pake kontrol stick biasa. Iya. Gak berat. Gak berat ya. Oke sekarang kita ke mesinnya. Wow. Gak begitu berat ya. Gak begitu berat ya. Gak begitu berat ya. Gak begitu berat ya. Gak begitu berat. Gak begitu. Aku pikir kayak berat gitu. Gak begitu. Sekarang lebih enaknya lagi. Kayaknya biringan dari VR One deh. Kayaknya sih. VR One itu berat banget. Ini kabelnya cuma satu. Kalau VR One banyak kabel ya. Banyak banget. Kabelnya. Aku sempat main pake VR One. Dia lebih berat gitu loh. Jadi kayak kepala jadi agak pusing. Kalau mainnya kalau lama. Wuhuu. 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 Keren banget. Keren banget. Gila keren ya. Sumpah ini keren banget. Gila. Beratnya cuma di sini doang sih. Ini kabernya juga panjang. Ini 2 meter kan lah. Oh ya. Panjang lah tuh. Panjang banget. Gak bakal terkentok lah ya. Bener. Mainnya tuh gak bakal ketari-tari. Iya. Udah panjang banget. Gila. Ini close-up nih. Ntar close-upnya ada B-roll ya. Silahkan dilihat di B-roll. Close-upnya bagaimana. Oke. Wow. Keren banget. VR nya simpel banget ya. Cuman keluarin ini. Ini, ini. Udah. Gak ada keluarin. Gak ada kameranya kan. Gak ada kameranya kan. Kamera gak ada. Prosesor gak ada. Iya dulu pak. Karena kameranya di sini ada empat nih langsung. Kameranya dari sini. Kalau VR One ada kameranya lagi. Harus ada. Ada kameranya lagi. Trackingnya itu pakai kamera yang dari PS nya itu. Yang kamera itu. Ini udah gak usah ya. Gak usah. Keren sih. Keren banget. Gila. Bagus-bagus. Ini kalau pakai kacamata enak gak ya. Ini udah 4K kan. 4K. 4K kayaknya OLED. Jadi kalau misalnya TV nya jelek pakai ini tetap bagus gitu. Ya kan TV nya gak pengaruh. Iya pengaruhnya di sini. Kayak gitu kan. Bisa. Kiri kanan. Kiri kanan. Keren banget ya. Bagus sih. Bagus ini. Coba gue mau pakai. Kalau gue pakai kacamata mau lihat. Maaf. Kalau pakai kacamata. Ini pengguna kacamata. Ini pengguna kacamata. Gue mau tes ya. Apakah bagus? Eh enak. Enak ya. Enak bisa pakai kacamata. Mantap. Lebih enak daripada apa tuh. VR One. VR One juga sama. Bisa pakai kacamata. Ada satu lagi VR. Okurus. 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 Okurus itu kan kalau mau pakai kacamata ada adaptor nya. Bukan adaptor sih. Karet nya gitu kan. Juga masih nggak nyaman. Ini sih nyaman banget. Buat yang pakai kacamata. Jadi keterusan. Ntar gue jadi pengen lagi. Coba dong. Silahkan cobain. Coba. Kayak gimana sih? Ya. Ditarik gitu. Kayak gini. Iya. Dikencengin belakangnya. Bisa diputar. Di ke kanan. Belakangnya. Oh iya. Ini lebih ringan sih. Daripada aku. Lebih ringan kan. Kalau yang aku punya dulu. Ya yang itu. Langsung dia beli lagi yang siar 2. Belinya tentu sama PS Enterprise. Mantap. Marketing. Marketing. Dari PS4, PS5. Semuanya belanja di PS Enterprise. Marketing. Boleh lah marketing. Tapi bener. Ya boleh lah. Gila sedikit marketing di Youtube sendiri. Ya sekarang. Gue mau. Lihat TV nya tuh tadi. Headset ya. Headset ya. Headset ya. Headset ya. Headsetnya itu. Ditaruh. Dicolok disini nih. Mana? Oh iya sama kayak. VR One juga ada headsetnya. Iya. Waktu VR One juga ada. Coloknya disini. Sama. Ini makanya. Headsetnya. Tapi bagus sih ini. Jadi meskipun TV nya gak 4K. Iya makanya. Terus aku sempet nonton juga di Youtube nya. Kalau misalnya kita nonton Netflix. Seakan-akan kita kayak. Lagi nonton bioskop gitu. Bener. 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 Waktu VR One juga. Cuman disini lebih dibagusi lagi. Ini lebih 4K. Iya. Jadi dimana cowoknya disini ya. Oh iya. Jadi buat yang nager nonton bioskop bisa. VR Two. VR Two. Investasi bioskop selamanya. Iya dong. Iya sih. Investasi. Nah ini. Apalagi yang udah punya. Itu tuh. Apple movies. Oh iya. Oh iya bener. Bisa ya. Oh mantep banget ya. Kayaknya ya. Ah. Wuh. Jadinya begini. Ini sih gak mengganggu banget. Ini kan bisa ditaro disini. Oh gitu. Iya. Sebelahnya juga. Kalau otaknya bisa ditaro ya. Iya. Gak mengganggu banget ini. Keren banget sih yang bikin kayak beginian. Sumpah. Kayak semuanya tuh dipikirin banget. Iya. Dipikirin tuh. Ini kayak begini. Hal-hal kecil tuh mereka pikirin. Wah. Gile. Bagus banget. Paddingnya juga enak sih ya. Paddingnya. Oh iya iya. Paddingnya. Ini karetnya. Daripada kita langsung coba main gamenya aja yuk. Cobain. Iya. Main gamenya. Kita mau main game Horizon. Wih. Keren banget. Gila guys. Ini sih. Kamera ini bagus banget sih. Lain lu sama VR One. Wah. Gila. Ini sih bener-bener lain sama VR One. Nah gitu ya guys. Ini sensornya nih ya. Kalau bisa lihat di sini ada sensor. Di sini ada sensor. Di sini ada sensor. Jadi ketahuan. Tangan mana yang nyentuh gitu loh. Jari mana yang nyentuh. Karena gue bisa begini. Eh. Bisa. Eh. Gimana gimana gimana. Gini ya. Nah. Nah. Gini. Iya. Gini. Nah. Gini. Wah. Oke. Ha. Gini. Keren kan gue. Eh gue nggak bisa. Itu ngedayung. Gue mau ngedayung. Gini. Oh iya lu. Oh iya lu. Oh iya lu ada ketekannya lu. Gila, gue main gini, jago aja ya. Langsung aja ya. Oke. Oke-nya juga. Makanya gak kelihatan sih. Gue dengan dikit ya? Oke. Oh my God. Gue takut ya, Injir. Tangan kirinya gak ada ya? Yang kiri gak ada ya? Iya, intinya gue gak ada sensor. Oh, tuh, tuh, tuh. Gue lagi pencet. Tuh, tuh, tuh. Jalannya pencet apa? Jalannya pencet X sama kotak. Tapi emang disuruh naik sih. Lihat ke kiri sih. Nah, itu tuh. Naiknya yang putih-putih. L2. Yang atas L2. Ya, naik lagi. Iya, 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 itu. Iya, bener. Ya, iya, iya. Nah, lagi. Lihat kiri, lihat kiri. Jalan ke kiri. Iya. Lati-lati gimana? Rotet, biasa. Lati-lati, puter. Biasa, rotet mah. Pake kanan ke kanan. Nah, ke sana. Set. Iya, awas jatuh ya. Wah, pokoknya jatuh lucu nih. Oja jatuh lucu nih, Iban. Sama anjir. Ya lu, ditawil. Ya lu, ditawil. Oh my God. Aman. Takut. Wah, ini keren banget we. Anjir. Wah, gila. Seru banget. Gimana, Jan? Bagus sih. Keren banget sumpah. Keren banget ya. Ini worth banget sih. Gila, sumpah keren banget. Sumpahnya sama. Sama kayak VR ya. Namanya virtual reality kayak begitu. Cuma ini gue entah kenapa lebih merasa lebih real aja gitu ya. Soalnya kayak setiap detail. Detail yang paling kecil pun kayak ada gitu loh. Kayak tadi misalkan apel dimakan. Iya. Bisa dimakan. Bisa dibuang. Jadi itu ada tong sampah tadi ya. Lu buka. Bisa ditutup lagi. Gila, tetep lagi. Gue ngakak sih. Keren sih, keren sih. Keren banget nih. Jadi buat temen-temen gamers nih yang mau VR 2 jangan ragu. Ini sih keren banget. Bener-bener mantap. Worth it. Worth it banget. Combat-nya juga berasal banget. Combat-nya berasal. Tadi main panah ya. Nah, buat temen-temen gamers yang mau PS VR 2 ini bisa kalian dapatkan di website. Ataupun marketplace PSGamesh. Dan gue adalah Sepi Hadi. Dan ini temen gue Jennifer. Undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini ya. Share juga ke temen-temen kalian. Kacunin PS VR 2. Iya, kita masih mau main lagi. Wee. Mau main lagi. Bye-bye. Thank you. BSE, BSE Game Shop. BSE, BSE Game Shop. BSE, BSE Game Shop. Your gaming partner. BSE, BSE Game Shop.